Surakarta, PastiVNews.com Kabar seputar destinasi dari Solo. Nah bagi Anda yang suka dengan hobi traveling, maka info ini bisa memberikan seputar tempat wisata kebun binatang atau safari Solo. Tempat yang satu ini merupakan tempat petualangan dan hiburan bertema safari yang membawa pengunjung seolah-olah sedang menjelajah dunia. Para wisatawan akan dimanjakan lokasi yang luas dan bisa berinteraksi dengan satwa liar yang ada selain juga bisa melihat gambar hewan dari belahan dunia serta melalui foto yang ada. Yang menarik safari Solo juga merupakan tempat pelestarian hewan dan satwa endemik Indonesia sehingga kita akan terhibur saat melihat suasana. Tempat destinasi ini juga telah menjadi ikon baru di Surakarta dan banyak dikunjungi wisatawan lokal dan wisatawan domestik serta mancanegara. Untuk masuk di sini pengunjung dikenai tiket masuk reguler dan premium yang nilainya bervariasi seperti RP, Rp. 55.000, Rp. 45.000 dan Rp. 75.000 sedang untuk premium mulai dari Rp. 60.000 untuk anak dan dewasa Rp. 90.000 dan seterusnya. Untuk menuju lokasi safari Solo, pemirsa akan mudah menemukan karena lokasi tempat wisata edukasi ini berada di ujung timur Solo atau sebelum sungai Bengawan Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, M. Nur dan Tim. Update untuk Berita PazTV. Nah dukung kami dengan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Halo pemirsa, pada saat ini saya berada di kota Solo terutama di safari Solo di mana di lokasi ini berlukan tempat destinasi hubung binatang semacam itu ada banyak ragam binatang yang ada di sini dan lokasinya cukup luas ragam iwan, satwa ada di lokasi ini bagi anda, para pemirsa yang ingin berusaha di kota Solo salah satunya bisa menjucuk di lokasi sini ya, berikut gambar-gambar yang dapat kami tampilkan selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati